Intro Pemirsa langkah inovasi diharapkan dapat dilakukan pada seluruh lembaga pemasyarakatan di Papua Barat Guna efektivitas maupun peningkatan kualitas pembinaan kepada para narapidananya Kita akan mengidentifikasi mungkin hanya sekian orang saja yang tidak mendapat pekerjaan di dalam lapas ini Karena tadi kita lihat sendiri bahwa banyak sekali program mulai dari AC, servis AC, bengkel motor Terus juga dengan buat kue dan kegiatan lainnya Nanti juga akan masuk dengan balai jasa konstruksi untuk membuat tenaga terampil disini jadi tukang batu, tukang kayu, tukang las Dan itu semua akan disertifikasi oleh LPJK Dan mereka tidak diragukan oleh semua pengelola jasa konstruksi Dan Lapas Orang sudah membuktikan dan mengirim pegawainya jadi instruktur di Provinsi Papua Nah ini kebanggaan kita semua di Papua Barat Lapas Orang benar-benar pas di Papua Barat Berarti ini suatu kemajuan yang pesat dari Lapas Orang Ya tentu apa yang dilakukan Kakak Anwil adalah memilih orang yang tepat di tempat yang tepat Untuk melakukan sebuah inovasi untuk pembinaan bisa berjalan dengan baik Anggrini Sumbung JWM Channel Terima kasih telah menonton!